Sementara itu ditetapkannya Sekda Jawa Barat nonaktif Iwa Karniwa sebagai tahanan KPK membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan akan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri. Ridwan Kamil pun menyatakan jika pemerintah terganggu, dirinya akan melakukan lelang jabatan Sekda Jawa Barat agar terpilih orang yang benar-benar terbaik secara objektif. Ya Sekda, nanti saya akan konsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri terkait status terbarunya. Tentunya pembangunan Jawa Barat kan tidak ada masalah ya. Ada pejabat PLA, nanti pejabat sementara. Walaupun iya, akan secepatnya kita lakukan yang namanya lelang jabatan supaya objektif orang-orang terbaik yang terpilih untuk mengisi jabatan sertinggi di ASI Jawa Barat. Sebelumnya Jumat kemarin Sekda Jawa Barat nonaktif Iwa Karniwa resmi ditahan KPK akibat terjerat kasus suap Meikarta.